Seorang pria berinisial Il, 37, nekat menjadikan anak tirinya sebagai budak nafsu selama 5 tahun, perbuatan itu dilakukan di saat istri tak ada di rumah atau bekerja, berdasarkan keterangan Kapol Resubang AKBP Sumarni, yang didampingi Kasat Reskrim Pol Resubang AKP Aderizki Fitriawan, dalam pres rilisnya di halaman Mapol Resubang. Selasa, 9 Mei 2023, kasus tersebut terungkap berkat laporan istri pelaku ke unit PP Asat Reskrim Pol Resubang, Il, 37, yang merupakan ayah tiri korban. Dilaporkan oleh istrinya akibat menggagahi anak tirinya Na, 17, sebanyak puluhan kali. Aksi nekat ayah tiri tersebut terungkap setelah tepergob oleh warga saat sedang menggagahi anak tirinya, ungkapnya. Melihat aksi bejat suaminya, sang istri melaporkan kasus tersebut ke unit PP Asat Reskrim Pol Resubang, pelaku pun akhirnya dibekuk polisi, saat menjalankan aksinya, pelaku memaksa korban melakukan persetubuhan. Setiap setelah melakukan persetubuhan, pelaku mengancam korban untuk tak melaporkan ke istrinya, ibu korban. Katanya, Sumarni menegaskan, aksi bejat pelaku terhadap anak tirinya Na ternyata sudah dilakukan sejak tahun 2018 atau 5 tahun lalu, berdasarkan pengakuan tersangka. Ia mengaku setubuhi anak tirinya kurang lebih 20 kali selama 5 tahun tersebut, ucap AKBP Sumarni kepada awak media di Mapolres Subang, Jawa Barat, Selasa, 9 Mei 2023. Aksi bejat il, kata AKBP Sumarni, karena il tak kuat menahan hasratnya setiap melihat korban selalu muncul hasrat birahi. Karena kebetulan ibu korban atau istrinya bekerja, hasrat seksnya kurang tersalurkan kepada istrinya, mungkin aktivitas hubungan suami istrinya berkurang sehingga ketika tersangka lihat korban, yang bersangkutan langsung muncul hasrat, ucapnya. Akibat perbuatan pelaku, yang menjadikan anak tiri sebagai budak nafsunya selama 5 tahun tersebut, nah hamil, saat ini, korban. Sedang dalam keadaan hamil 7 bulan, ucapnya. Tersangka di jerat Pasal 81 Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 KUH pidana. Ancaman pidananya penjara minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara, serta denda paling banyak 5 miliar rupiah. Karena tersangka termasuk pihak keluarga, maka ancaman pidananya bisa ditambah sepertiga, kini tersangka sudah ditahan di Rutan Mapolres Subang untuk proses hukum lebih lanjut, ujarnya. Di Kecamatan Cipendai, Kabupaten Subang, diduga telah terjadi tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak yang dibawah umur yang dilakukan oleh tersangka IL. Kejadian ini sudah sejak lama, sejak tahun 2018, sejak tahun 2018 sampai dengan April 2023. Jadi persetubuhan ini tersangka melakukannya sudah kurang lebih dilakukan sebanyak 20 kali. yang bersangkutan meminta korban untuk tidak melaporkan kepada ibunya. Pelaku ini adalah ayah tiri dari korban. Pelaku menikah dengan ibu korban kurang lebih 15 tahun yang lalu. Kenapa melakukannya, motifnya? Karena setiap melihat korban selalu muncul hasrat dirahi. Nah, karena kebetulan juga ibu korban atau istrinya ini bekerja, jadi mungkin aktivitas hubungan suami-istrinya mungkin berkurang, agak berkurang. Sehingga ketika pelaku melihat si korban yang bersangkutan langsung muncul hasrat diri. Kemudian, saat ini korban sedang dalam keadaan hamil 7 bulan. Kemudian pelaku, kemudian kita amankan dan dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 81, Junto Pasal 76D, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Junto Undang-Undang RRI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Junto Pasal 64 KUHP. Ancaman pidana penjara minimal 5 tahun, paling lama 15 tahun penjara, denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dilakukan oleh keluarga ya, ayatirinya, ancaman pidananya bisa ditambah sepertiga. Oke, ini pb-nya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!